Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Akhirnya, pendukung Jokowi ngamuk-ngamuk sama proyek 5,6 triliun rupiah Penunjukan Skill Academy by Ruangguru, sebuah unit usaha milik Ruangguru, perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara Sebagai mitra resmi dari Kartu Prakerja, program pengembangan kompetensi kerja di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang bernilai sebesar 5,6 triliun rupiah masih menjadi polemik di tengah wabah COVID-19 Meskipun CEO Ruangguru, Melva De Farah telah mundur dari jajaran stafsus Jokowi, namun warganet merasa itu belum cukup Salah satu yang ikut meradang justru pendukung Jokowi sendiri, melalui akun twitternya ia menulis bahwa Jokowi ini dibodoh-bodohi oleh mantan stafsusnya itu Proyek Kartu Prakerja ini skandal 5,6 triliun uang negara cuma buat begituan di tengah pandemi Sementara kita patungan tiap hari buat membantu korban terdampak Makanya dulu aku heran, orang-orang pada tepuk tangan salut pas stafsus mundur Lawang proyeknya sudah dapat kok, begitu katanya Ini Jokowi ditipu anak kecil yang pintar bikin proposal dan presentasi namanya Warganet pun akhirnya juga berkomentar Sama anak kecil aja bisa ditipu, apalagi sama opong Pantes negara amburado Nah, pendukung Jokowi ini adalah Marzuki Mohamad Di akun twitternya Dengan username at killthedj Sebenarnya diketahui, sinaman Jogja Killthedj turut memberikan perhatian yang terkait dengan program Kartu Prakerja yang beberapa pekan terakhir ini ramai diperbincangkan Ya, setelah sebelumnya mengunjung polemik mengenai usaha bisnis Stafsusus yang terlibat sebagai mitra dalam Kartu Prakerja ini Kini munjung pemberitaan terkait kejanggalan terkait kursus yang ditawarkan dalam program tersebut Riunya pemberitaan terkait kejanggalan dalam Kartu Prakerja itu Programnya belakangan ini ikut membuat geregetan Salah satu seniman Jogja Killthedj Rapper yang kondang dengan tembang Jogja istimewa itu mengungkapkan Bahwa proyek Kartu Prakerja merupakan skandal Ia mengaku sangat menyayangkan dengan besarnya anggaran yang disiapkan justru di lapangan operasionalnya Tak sesuai dengan ekspektasi Proyek Kartu Prakerja hanya skandal 5,6 triliun uang negara hanya untuk begituan di tengah pandemi Sementara kita semua patungan tiap hari membantu korban terdampak Makanya dulu heran Orang-orang pada tepuk tangan salut pas stafsus mundur Proyeknya kan sudah dapat Lebih jauh ia juga menyebut bahwa Presiden mengalami blunder dengan proyek tersebut Jokowi ditipu anak kecil yang pintar bikin proposal dan presentasi Kejauhan tersebut juga mendapatkan beragam tanggapan dari netizen Jadi sebenarnya siapa sih yang memanfaatkan atau dimanfaatkan? Masa sih orang seluar biasa Jokowi bisa ditipu anak kecil sih mas? Gak mungkin Begitu kata akun ethno1da Sadly, lagi banyak orang yang kayak gini Apalagi bapak-bapak itu banyak yang tergoda jargon-jargon disrupsi Revolusi 4.0, blablabla Seolah mantep dan bawa perubahan padahal dikadehaling Begitu kata akun ethno1da Blunder lagi, blunder lagi Beginilah sederet staf Presiden Jokowi yang bikin blunder Staf khusus milenial Presiden Jokowi Blunder lagi, blunder lagi Bidang ekonomi dan keuangan Andi Taufan Kedera Putra bukan staf pertama Presiden Jokowi yang membuat blunder Pertama, Billy Gracia Yosafat Mambrasar Pada Sabtu 30 November 2019, Billy dikritik netizen Terkait cuatannya yang dinilai tidak menjaminkan persatuan pasca pertarungan sengit Pilpres 2019 Setelah membahas tentang macasila yang bikin kubus sebelah menggap-megap Lalu kerja mendesain kartu para kerja di Jakarta Lalu saya ke Pulau Damai penuh keberagaman Bali, untuk mengisi materi ke working space Mendorong bertambahnya jumlah entrepreneur muda Untuk pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan Begitu tulis Billy melalui akun Twitter pribadinya At Kitong Bisa Pada hari Sabtu 30 November 2019 Setelah ramai, Billy pun menyampaikan permohonan maaf dan menghapus cuatannya itu Namun, cuatannya itu kadung di screenshot oleh warganet Dan menyertakan tagar Stop Sus Rasa Buzzer RP Menjadi trending topic di Twitter pada hari Minggu 1 Desember 2019 Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua Saya pertama mohon maaf atas kesalahpahaman yang muncul Karena salah satu cuatan saya yang menggunakan kata Dimana menimbulkan multi tafsir yaitu kata kubu Klarifikasi Billy pada hari Minggu 1 Desember Tak hanya itu, kemudian yang kedua Staff milenial Anki Yudistia Anki pernah mengunggah informasi hoax di akun Instagramnya Mengenai cara sederhana mengetahui virus corona selama 10 detik dengan cara menarik nafas Warganet pun kembali menyampaikan kritik kepada staf presiden itu Setelah mengetahui kekeliruannya, Anki pun menghapus penggahan tersebut dan meminta maaf Postingan aku sebelumnya, aku hapus ya Padahal dari siapanya pun sudah saya cantumkan Kalau masih ada yang marah, maaf ya Dan next akan saya post-check lagi sebelum posting Baiklah kita Semakin panik dan jangan pada cacimagi ya Namaste sekali lagi Always self-hygiene It is two self-parts Insya Allah Begitu kata Anki pada hari Senin 16 Maret 2020 yang lalu Dan ketiga Ada Mas Belva Syahdevara Di mana dia menerapakan pendiri ruang guru Hal ini membuat heboh warganya terkait pernyataan dalam poster milik BNPB soal COVID-19 Bukan waktunya saling menjatuhkan atau saling membuli Ayo bertanya pada diri sendiri Apa yang bisa saya lakukan untuk negeri? Menyalakan lilin lebih baik daripada menyalakan kegelapan Ujar Belva dalam poster tersebut Penyataan itu pun dikritik banyak pihak Beberapa warganet bahkan mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak serius Ketika pertama kali diingatkan mengenai virus corona yang kerap ditanggapi dengan lelucon Saya ingin mengklarifikasi bahwa quote yang ditulis dari BNPB tersebut Tidak memberikan gambaran yang otoh Begitu kata klarifikasi Adamos di akun twitternya pada Rabu 25 Maret yang lalu Dan keempat, Andi Taufan Garuda Putra Di mana ia merupakan pendiri PT Amarta Mikrofintech Taufan diketahui mengirimkan surat kepada para camat ke seluruh Indonesia Untuk meminta bantuan para camat dalam melibatkan perusahaannya Untuk melakukan edukasi lapangan ke masyarakat Dan pendataan kebutuhan alp penindung diri atau APD Puskesmas Seperti yang lainnya Taufan pun juga akhirnya meminta maaf dan mencabut kembali Surat Berkop Sekretariat Kabinet yang dikirimnya tersebut Untuk informasi, Joko Widodo mengangkat tujuh staf khusus presiden Yang terdiri dari para milenial yang dinilai berprestasi Selain empat staf khusus tadi Tiga staf khusus lain yaitu founder dan CEO creative printer Putri Tanjung Pendiri Gerakan Sabang Wiroke Ayu Kartika Dewi Dan mantan ketua pergerakan mahasiswa Indonesia atau PMII Aminuddin Ma'ruf Seperti diketahui, gaji staf khusus presiden itu Diatur dalam Peraturan Presiden No. 144 tahun 2015 Tentang pesaran hak keuangan bagi para staf khusus presiden Waktu sekretaris pribadi presiden, asisten dan membantu presiden Mereka semua menerima gaji sebesar 51 juta rupiah per bulan Jumlah tersebut setara dengan gaji pejabat eselon 1 di sekretariat negara Hak keuangan merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima Dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja dan pajak penghasilan Memang sih, staf khusus milenial Jokowi ini sepertinya gak ada gunanya Yang lebih baik pulangkan saja Staf khusus atau staf sus, presiden Jokowi dari kalangan milenial Dianggap tidak berguna dan hanya membuang-buang anggaran Pasalnya, 7 orang yang ditunjuk Jokowi tidak memberikan manfaat Di saat virus corona baru atau COVID-19 ini menyebar di Indonesia Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF Bima Yudhistira mengatakan Staf khusus milenial itu gagal Berperan aktif dalam meredam panik bayang di masyarakat Akibat isu yang terjadi di Indonesia ini Staf khusus presiden tidak mampu meredam panik bayang di masyarakat Kepanikan terjadi harusnya kan ada masukan Bagaimana milenial ini ya jangan panik dan juga lain-lain Ini kan mereka gak ada Ujar Bima saat dihubungi pada hari Senin 16 Maret Singkatnya, Bima juga menilai uang rakyat ini terbuang sia-sia Untuk menggaji para staf khusus yang tidak bermanfaat itu Dia pun berharap agar Jokowi segera memulangkan kembali Para staf khusus milenial untuk bekerja Di kegiatan sosial ataupun startup masing-masing Dibandingkan mereka bekerja di pemerintahan Jadi ya buang-buang anggaran aja itu Staf khusus milenial Pulangkan ajalah mereka Lebih bermanfaat milenial itu Di startup daripada kerja sama pemerintah Kasian kan pajak rakyat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya